Sekarang ini yang juga sering terjadi di teman-teman itu adalah kasus kayak tertipu data. Nah ini tertipu data, jadi datanya itu dipinjamkan ke orang lain. Misalnya Mas Galeh datanya saya pinjam dan saya gunakan untuk berhutang. Sehingga di dalam perjanjian itu, saya nggak ngerti perjanjian yang dilakukan Mas Galeh itu ngutang. Ternyata saya harus wajib mengembalikan. Nah ini dan ini kebanyakan rata-rata posisinya di Hongkong. Menurut Sampen sebagai hukum itu sebagai profesinya Sampen, apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus membayar hutang yang tidak saya lakukan? Nah ini gimana kira-kira? Eh Mas Andro, jadi kalau di Indonesia, hal ini biasa kalau saya itu pernah ngalami itu adalah dipinjam nama sebenarnya. Jadi kalau di Indonesia itu misalkan saya, Mas Andro, karena saya tidak qualified untuk pengajuan pinjaman, maka saya pinjam namamu ya Andro, kan begitu. Tapi padahal Mas Andro nggak pakai uang itu, tapi saya yang pakai, kan seperti itu. Maka lantas sebenarnya kalau secara undang-undang di Indonesia, siapa yang melakukan perjanjian dengan pihak lain itulah yang bertanggung jawab sebenarnya. Seperti itu, kalau di Indonesia seperti itu. Tapi kalau misalkan di luar negeri, ya ini kembali lagi. Bentuknya apa dulu nih perjanjiannya? Perjanjiannya ini adalah hutang-piutang. Siapa yang melakukan perjanjian? Apakah ada warga negara asing? Yang notabene kita juga warga negara Indonesia, maka ya itu tadi. Maka ya disepakati di dalam perjanjian itu. Mana yang berlaku hukumnya? Apakah yang berlaku di hukum negara tersebut atau hukum negara Indonesia yang dipakai, kan seperti itu. Karena dua pihak ini berbeda. Warga negaraan, betul. Biasanya kalau perjanjian itu dilakukan di negara setempat, maka salah satu pihaknya adalah warga negara asing, kan Mas Andro? Warga negara asing ini tunduk terhadap undang-undangnya dia sendiri. Dia nggak boleh, nggak mau tunduk dengan undang-undang di Indonesia. Kecuali ya itu tadi, diperjanjikan tadi itu, Mas. Makanya di perjanjian itu kita lihat mana yang diberlakukan. Apakah berlaku hukum negara Hongkong atau hukum negara Indonesia atau hukum internasional yang berlakukan seperti itu. Karena masing-masing negara itu, bahkan Indonesia ataupun negara lain itu, dia meratifikasi. Jadi dia mengambil hukum-hukum yang memang berlaku secara internasional untuk dipergunakan. Ya ini tadi pada saat ada kasus, kita melakukan perjanjian dengan warga negara asing atau badan hukum negara asing, kan seperti itu. Maka adalah yang berlaku adalah hukum internasional. Hukum internasional ini macem-macem, kan gitu. Tapi secara prinsip, kalau yang namanya perdata, itu biasanya kaitannya nanti dengan pengembalian kerugian, kan seperti itu. Cuma mekanismenya seperti apa ya, karena saya masing-masing negara atau itu berbeda-beda, maka ya kita akan kepelajari lagi nanti apa yang bisa kita tuntut, gimana prosedurnya, kan seperti itu. Itu yang harus saya pelajari dulu. Kalau tadi misalkan test-nya adalah pinjem nama, saya dipinjem nama atau Mas Santu dipinjem nama oleh orang dan itu perjanjian dengan warga negara, maka pembuktiannya ya itu tadi. Yang dipinjem nama ini menikmati enggak dari hasil hutang-hutang itu tadi? Bisa membuktikan enggak dia menikmati, kan seperti itu. Atau sebaliknya, dia menikmati, tapi ya itu tadi, sama-sama menikmati ya, berarti ya dia bekerjasama sebenarnya, jadi enggak bisa dilepaskan, kan seperti itu. Enggak bisa diakui bahwa, oh aku cuma dipinjem nama kok, kan seperti itu. Tapi secara realnya atau ada bukti bahwa kamu juga menikmati hasil hutang-hutang itu, kan seperti itu. Maka yang berlaku adalah dia juga harus ikut bertanggung jawab, kan seperti itu. Intinya itu. Jadi paling gampang kalau hanya dipinjem nama itu, dia menikmati enggak hasil peminjam-peminjamnya itu, kan seperti itu. Kalau dia tidak menikmati dan bisa membuktikan bahwa dia bukan asli peminjamnya, ya bisa, kan seperti itu. Dia tidak harus bertanggung jawab, kan seperti itu. Tapi kalau dia juga ikut menikmati, bahkan dua-duanya ini juga ikut menikmati, ya maka berdua ini harus bertanggung jawab. Ini menarik sebenarnya dan Hongkong ini teman-teman PMI banyak sekali yang ada seseorang yang entah sindikat atau saya enggak tahu atau mereka menggunakan pengasian sehingga seseorang punya rasa belas kasih dan akhirnya dia menyerahkan datanya sehingga digunakan untuk pinjem dan dianya enggak tahu apa-apa, tahu-tahu dapat surat dari penelitian hutang. Nah, terus dia enggak tahu harus berbuat apa-apa. Dia panik karena dia hidup dengan majikan otomatis, kan. Jadi, menurut Samen, lah sekali lagi, yang harus saya lakukan, saya langsung aja saya lakukan. karena kalau membawa Samen ke sana ini kan butuh nilai, tapi kalau yang harus saya lakukan kira-kira, ya kan. Menurut Samen ya, lembaga yang hutang itu tadi atau justru mungkin kalau memang nilainya gede, Samen berangkat ke sana itu atau seperti apa dan kita mau perkarakan sama mereka itu kira-kira bagaimana, ini sesuatu yang baru, ya. saya benar-benar mau mengangkat hal ini, gimana. Jadi, kembali lagi, Mas. Segala sesuatu, sebelum kita melangkahkan, kita harus ngatur strategi ini. Itu tadi. Ketika kita yakin bahwa teman-teman atau mbak-mbak PMI ini hanya sebagai dipinjem datanya, ya itu tadi. Yakin bahwa yang bersangkutan ini tidak menikmati satu rupiah pun, istilahnya kan seperti itu, dari hasil pinjaman itu. Ya, kalau dari hasil pinjaman itu dia tidak menikmati, langkah yang kedua adalah pastikan bahwa dia datanya ini dipinjam untuk dalam rangka apa, kan seperti itu, Mas. Kalau dipinjam dalam rangka untuk administrasi saja, tidak ada hal-hal lain, maka kita akan bantunya itu bertanya bahwa datanya ini disalahgunakan, kan seperti itu. Penyalahgunaan data. Penyalahgunaan data, betul. Penyalahgunaan data ini, kalau di Indonesia ada undang-undangnya, ada yang ngatur bahwa ya itu di undang-undang ITE, kalau tidak salah bahwa data pribadi ini kan ketika disalahgunakan, maka yang menyalahgunakan ini bisa kita tuntut secara pidana, kan seperti itu, Mas. Kalau misalkan itu memang terjadi di teman-teman PMI di Hongkong, ya maka tetap siapa yang menyalahgunakan, kalau dia orang WNI, warga negara Indonesia, maka ya kita yang berlaku adalah hukum negara Indonesia, kan seperti itu. Tapi kalau yang menyalahgunakan ini adalah warga negara asing, maka dilihat lagi perjanjian internasional antara Indonesia dengan Hongkong ini seperti apa perjanjian terkait ketika ada pelanggaran yang sekupnya adalah sekup internasional, kan seperti itu, Mas. Bisa jadi yang berlaku adalah undang-undang Hongkong, kan seperti itu, karena dia berlakunya adalah warga negara Hongkong, kan seperti itu. Atau bisa jadi hukum Indonesia bisa diterapkan di situ undang-undang ITE, kan seperti itu. Atau dua-duanya kita terapkan, kan seperti itu. Mana nanti hukuman yang lebih berat, yang bisa diterapkan, itu yang dijalankan, kan seperti itu. Menarik, menarik. Jadi, ini benar-benar saya kemarin terakhir ya. Sebenarnya kasus-kasus yang lain, saya nggak terlalu, tapi terakhir-terakhir kemarin ada satu orang yang merasa datanya disalahgunakan. Dan memang kita, dan, ya, aku nggak ngerti ya, atas keresahan hati dan pihak perwakilan negara kita yang ada di sana pun terkadang hanya sekedar acu-acu dan tidak juga membantu dengan masalahnya teman-teman di sini. Sedangkan sebenarnya tugas mereka adalah melindungi, kan. Nah, ketika ada ada hal seperti itu yang yang saya harus sampaikan ataupun harus saya lakukan. Sekali lagi memang kalau ditelisik sebenarnya dia tidak menandatangani dokumen apapun kemudian orang lain meminjam datanya dia untuk digunakan. Nah, ini kan sebenarnya dia bisa saja, kan, ngomong bahwa aku tidak ada tahu menau dan aku tidak menandatangani yang datang pihak A. Misalnya sama lembaga lembaga atau sebuah organisasi yang memberikan pinjaman, gitu kan. Nah, ini karena tidak dihadirkan dianya ataupun tidak ada tanda tangannya atau semuanya tetapi datanya ada dia itu terus dia juga misalnya saya tidak berada di situ saat penyerahan dana itu nah walaupun tadi yang disampaikan adalah menikmati apa enggak kan ibaratnya dan kita sama sekali bisa membuktikan bahwa saya tidak menerima apapun dari dia baik secara cash dan whatsappnya dengan dia pun langsung diblokir whatsapp kita ketika kita follow up aku kok ditagiin gini nah itu kan terblokir karena sudah terblokir dan enggak bisa menghubungi kan itu juga bisa digunakan sebagai alat diperalat menurut sammen gimana bisa jadi seperti itu mas jadi bisa jadi ketika kita yakin atau si mbaknya ini yakin bahwa pada saat dia menyerahkan data itu untuk keperluan apa dan dia bisa membuktikan bahwa misalkan datanya dipinjam hanya untuk keperluan administrasi terkait dengan pekerjaan di sana ya sudah ya sebisa mungkin si yang dipinjam datanya ini bisa membuktikan itu bahwa data itu dipinjam itu hanya untuk keperluan administrasi pekerjaan tapi ternyata di kemudian hari itu digunakan atau disalahgunakan untuk melakukan pinjaman atau melakukan perjanjian kontrak dengan pihak lain yang menimbulkan kerugian ya maka ya itu tadi si pemilik data ini juga harus bisa membuktikan bahwa ketika dia menyerahkan dokumen itu itu bukan untuk apa-apa hanya untuk administrasi pekerjaan seperti itu itu yang harus harus apa ya ya upaya upaya preventif kita upaya preventif kita terhadap para pekerja migran kita di sana seperti itu ketika datanya dipinjam itu harus benar-benar ditanya detail ini untuk apa bahkan seperti itu bahkan ada tanda terimanya misalkan itu kita serahkan bahwa saya menyerahkan dokumen visa paspor KTP untuk kepentingan ABCD itu harus jelas juga sebenarnya ini yang harus terkadang kepada pekerja migran kita itu kan hal-hal seperti ini dianggap sepele dianggap enggak penting seperti itu padahal ketika dokumen itu disalahgunakan maka resikonya ya ini tadi seperti yang Mas Sandro sampaikan bahwa ketika kita meminjamkan data ternyata data itu disalahgunakan untuk pinjaman atau untuk perjanjian yang lain maka ya suka enggak suka mau enggak mau ya minimal kita akan direpotkan ketika ada perselisian atau ada perkara seperti itu tapi sebaliknya ketika kita bisa membuktikan bahwa kita meminjamkan data itu hanya untuk keperluan yang memang kita setuju untuk itu ketika ada penyalahgunaan maka kita bisa meng-counter itu kita bisa punya persiapan oh ini loh data saya pinjamkan hanya untuk ini sebenarnya berarti ketika disitu timbul hal-hal yang lain di luar ini di luar checklist bahwa saya mau meminjamkan hanya untuk administrasi pekerjaan maka kalau di luar itu ternyata timbul masalah ya maka yang bertanggung jawab bukan pemilik data tapi yang menyabulkan data kan seperti itu itu mas siap terima kasih luar biasa jadi mudah-mudahan nanti ada kekuatan yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman yang merasa terzolimi dengan keadaan dimana ataupun bentuk kelalaian sekali lagi terzolimi karena lalai ya karena gak waspada atau mungkin karena ada faktor X yang ada yang bilang kayak semacam terhitnotis atau gendam lah jadi kadang-kadang disitu gak masuk akal banget tapi nyata surat penagihan itu datang ke alamatnya dia dan disinilah yang yang saya miris hal-hal seperti ini tidak ada pihak perwakilan atau mungkin mereka konsultasi sebuah bentuk yang sia-sia kalau dari BP2 PMI memfasilitasi gak mas kalau seperti ini misalkan ada problem badan perlindungan pekerjaan migran saya sebenarnya gak berani ngomong bukan karena apa-apa tapi memang kayak useless lah jadi iya jadi harusnya kita mau jadi Robin Hood sendirilah melakukan tindakan dengan dengan cara banyak teman-teman yang di Hongkong itu yang menjadi Robin Hood ketika yang netabene pemerintah kita perwakilan di sana tidak bisa memfasilitasi kan seperti itu tapi sebenarnya ini adalah tugas-tugas beliau kan seperti itu ada BP2 PMI ada Konjen ada di Konjen pun juga ada bagian legal sebenarnya ketika ada masalah kejaksaan pun ada di sana nah itu masalah saya juga tidak melihat atau mungkin karena saya yang gak tahu info tapi ya mohon maaf kalau saya salah ngomong dikoreksi boleh tapi ketika mereka mengajukan pengaduan ke konsulat yang terjadi juga kayak ya seolah-olah di sana hanya sebagai penyakitasi aja saya gak berani berbicara lagi lebih dalam kalau memang saya tidak membuat tidak mempunyai data yang valid atau mereka melakukan sesuatu seperti itu kan mau gak mau ini karena di sosial media saya kena ITE kan agak pusing nanti lama-lama jadi mohon dikoreksi ketika saya salah tapi sebenarnya kalau teman-teman yang bergerak di advokasi mendampingi teman-teman PMI sebenarnya dia punya power loh mas yang yang notabene ya paling tidak suaranya didengarlah sama beliau-beliau yang ada di pemerintahan ini seperti itu mungkin itu upaya yang bisa ditempuh jadi kita harus menggandeng ya minimal teman-teman yang punya power di sana yang notabene ini juga ketika dia bersuara bakalan diperhatikan kan seperti itu itu mungkin akan jadi langkah preventif yang yang efisien efektif kan gitu untuk membantu teman-teman PMI di sana kalaupun teman-teman juga masih belum puas di sana ya mau gak mau ya harus menantangkan profesional dari Indonesia diajak ke sana kan seperti itu ya harapannya Robindo tadi yang yang mau jadi kayak project tanks atau kayak berbuat sesuatu untuk orang lain ya karena ini masalahnya kan kembali lagi bahwa kapasitas kemampuan dan bagaimana kita melihat sebuah situasi dan kondisi ini sehingga orang-orang yang merasa terzolimik gara-gara kelalaian mereka atau gara-gara kebodohan mereka kita bisa meng-cover dan memberikan pembelajaran untuk yang lain juga bahwa kayak gini kalau kalian menerima kasus seperti ini nah ini ini makanya saya bahas disini karena banyak banget ya di berseliweran status-status tentang gak bayar hutang terus tentang surung lunasi hutang yang dia juga gak ikut merasakan ya terlepas itu sebuah informasi benar atau tidak keresahan hati dan pikiran saya itu saya gak ngerti ya saya cuma menganggap bahwa ada pengetahuan yang saya ketahui ada lingkup teman-teman saya yang mempunyai kapasitas disini di urusan-urusan yang seperti ini kenapa tidak saya mengawalnya dengan membuat edukasi atau percakapan atau perbincangan yang seperti ini gitu loh nah berharap di kemudian hari kalau memang benar-benar saya bisa melihat situasi dan keadaannya itu dia sebagai korban pesakitan yang terlugikan ya bisa jadi nanti kita akan melakukan sesuatu hal yang mungkin akan menjadi jalan kita untuk mampu istilahnya ya sebenarnya gak nolong gak begitu sih tapi membiarkan hal-hal yang tidak tidak semestinya atau melihat orang-orang yang terzolimi atau menderita itu kan ya salah satu apa ya gue gak ngerti ya dalam agama itu sedekat tapi prinsipku bahwa tidak ada manusia yang baik dan bernilai tinggi ketika dia bisa bermanfaat buat orang lain tapi nah ini kan salah satu cara ini salah satu cara nah ya itulah mudah-mudahan nanti ada tapi ada lagi gak kira-kira menurut mas Ghali untuk agar karena ini hukum Hongkong sekali lagi dan ini dengan organisasi instansi otomatis harusnya memang perwakilan negara kita ini bisa dihadirkan untuk memberikan bantuan tentang legal ya kalau kalau saya bukan suudan ya tapi husnudan jadi berperasa angka baik ya kalau memang beliau-beliau yang ada di pemerintahan atau perwakilan negara kita yang ada di sana itu ternyata kalau disambati atau dicuruh hati hal-hal seperti ini ternyata responnya juga gak responsif ya maka satu-satunya atau bukan satu-satunya cara sih salah satu langkah yang bisa kita tempuh adalah yaitu tadi kita sering-sering ngajak ngomong atau mungkin tapi kalau kita minta tolong ke ya apa ya istilahnya orang yang bisa punya power di sana yang tetap ini mungkin orang Indonesia tapi yang bisa mempengaruhi teman-teman atau beliau-beliau yang ada di konsulat ini untuk bisa bergerak dan mau membantu atau kalau memang kita mau berangkat sendiri ke sana enggak enggak ada masalah sebenarnya tanpa melalui konsulat pun juga sebenarnya teman-teman bisa juga ya bisa juga kan seperti itu asalkan itu tadi kita tahu permasalahannya kita analisa dulu apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh teman-teman yang didolimi ini tadi kalau hanya sekedar ingin merasa puas atau ingin harta bendanya kembali atau mungkin selesai dari masalahnya ya enggak apa-apa sebenarnya bisa ya kalau seandainya tinggal tinggal hitungan nilainya itu sebesar apa untuk bisa kita bela ya kalau itu memang cukup ya kan sama juga kayak ceritanya Huthman Paris Huthman Paris kan disewanya kasus dari Australia dari luar negeri kayak gitu kan jadi bukan maksud saya gini loh mungkin ditarap dia di level dia karena dia pengacara Indonesia kita bicara sama-sama pengacara Indonesia tapi kalau dia sampai tingkat internasional otomatis kan dia punya punya value dan kemampuan dan yang diperkarakan mumpuni yang diperkarakan pun hal-hal seperti itu jadi tidak menutup kemungkinan kalau ya kita saya selalu optimis ya enggak mendiskreditkan teman-teman ya bahwa tidak tidak mampu membayar ataupun ABCD tapi ketika kita punya satu langkah dimana kita bisa dan ternyata nilai dan angkanya itu bisa ya kita tinggal tawarin aja ke mereka kamu mau dimainkan di Hongkong apakah kamu mau dimainkan di Indonesia kan gitu aja kan kita kita mau kasuskan di Hongkong apa di Indonesia kalau di Hongkong apakah kamu siap dengan nilai-nilai yang seperti ini gitu loh walaupun kalau enggak ya sudah mau enggak mau dianggap sebagai sebuah musibah yang kita harus terima dengan lapang dada tapi ketika kita punya kekuatan kembali lagi dimana kita coba untuk berangkat atau nurunin satu orang legal untuk kesana memperkarakan hal-hal semacam ini enggak kadang-kadang dalam benak saya kan gini loh terkadang kita itu membiarkan sesuatu itu terjadi sedangkan orang tersebut itu meyakini bahwa kita itu bisa membantu terkadang nilai itu yang kadang terbersih di kerasan dari cara berpikir saya lebih enggak tahu ya semakin tua semakin berumur ini rasanya membantu orang itu kayak sebuah bentuk kepuasan filantropi ini sesuatu yang kayak apa ya kita enggak mulai dari hal yang besar gitu loh mas Gale hal yang kecil aja dulu kita dari kalangan lingkungan kita sendiri aja lingkungan PMI otomatis ya karena mindsetnya udah beda ya kita tinggal nunggu waktu kapan kita dipanggil apalagi kalau kita enggak menambah amal baik kita seperti itu itu sebenarnya kuncinya apa yang kita punya apa yang kita miliki apa kemampuan kita kalau itu memang bermanfaat buat orang lain bahkan menjadi solusi buat orang lain kenapa enggak yang itu yang kita cari daripada saya ke ACT kan dia enggak ngerti kan kalau ke teman-teman kan saya nyebut merek investigasi si investigasi masih investigasi mudah-mudahan itu tidak benar tapi koyo'e koyo'e benar mudah-mudahan itu tidak benar harapannya harapannya hanya oknum semoga semoga itu tidak benar emang sayang maksudnya organisasi kewede tapi ternyata kita kita sedikit menelah hal yang seperti itu kayak kita enggak perlu melakukan hal yang besar tapi asalkan di sekitar kita kan bagaimanapun resepe kanjeng rasul itu gelo'en sebelah kiri kanan dulu jadi jangan melihat yang jauh karena apapun ceritanya itu yang di dekat kita itulah yang yang notabene nantinya akan yang gotong ngawak di tempat peristirahatan terakhir bukan orang yang jauh itu ngorri oke mas galih luar biasa ya perbincangan malam hari ini mudah-mudahan apa yang kita lakukan selalu memberikan manfaat atau bisa diterima dan tetap menjadi kajian pembelajaran secara khusus buat saya mungkin secara umum buat teman-teman yang lain jadi mungkin ini Terima kasih.